Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan berjumpa kembali Teman-teman semua yang ada di rumah Semoga sehat selalu Senantiasa diberi kesehatan Amin Untuk kali ini kita perbaikan showcase ya Ini showcase ice cream Jadi kondisinya itu mati total Ini saat dihidupkan Pada tombol on off nya itu Tidak berfungsi ya Pada bagian digitalnya Coba kita cabut Ini coba kita pasang kembali ya Apakah masih tetap sama Tidak mau hidup juga Nah ini Ternyata sama guys Tidak mau hidup ya Tombol nya mati Ini pada warna biru ini Yang warna hijau itu Untuk lampu Yang diatas ya Lampu kaca Coba kita cek Pada bagian ini ya Pada bagian modul Ntar kita buka Ini sudah terbuka ya Coba kita cek disini Apakah ada setrom masuk Pada bagian ini ya Pada setrom masuk Kita cek disini ya Kita cek disini ya Ini ada setrom ya Seharusnya Tetapi ini tidak ada ya Ini tidak keluar Ntar kita cek disini ya Ini kerusakan kemungkinan Pada panel kontrolnya ya Kemungkinan pada bagian kontaktornya Nanti kita coba lihat Tapi sebelum itu Kita coba Periksa dulu Pada bagian on off nya ini ya Kita curiga Pada bagian on off nya ini Ada masalah Tapi kita sudah siapkan ya Dengan on off yang baru Kalau yang warna hijau itu Memang rusak guys Ini kita sudah siapkan ya Nanti kita coba cek Satu persatu Apakah Rusak ketiganya Atau cuma satu aja Oke Ini kita lepas aja ya Pada bagian Songket nya Ini kita congkel Untuk melepasnya Semang agak keras ya guys Kita lepas satu persatu ya Nanti kita Tes dengan Menggunakan Avometer Apakah masih Terhubung atau tidak Disini Ini saat kita tes Ternyata Terhubung ya guys Coba ini kita Tombol Nah ini turun Ini naik Jadi kondisinya Masih bagus ya Untuk Sackler on off nya Coba kita pindah Untuk bagian Suite lampu Ini bagian lampu guys Kita coba lepas ya Ini saya curiganya Disini guys Karena udah Ini apa namanya Nggak mau nyangkut ya Cara ditombol tuh Nah ini Nah ini kita coba ya Tekan Nah ini Tidak berfungsi guys Ini rusak Ini pada bagian Suite nya Kita ganti ya Dengan yang baru Kita pasang aja ya Kita pasang kembali Pada kabel Sekun nya Ini kita Pasang Seperti semula ya Pada kabelnya Ini jangan terbalik ya Kalau terbalik Nggak bisa guys Ini harus ingat ya Pas waktu melepas Dan kita mengembalikan Kembali Biar tidak bingung Kalau memang bingung Dikasih tanda ya Untuk melepasnya Oke Ini sudah Terpasang Sekarang Kita coba Yang untuk on off Yang satunya Ini saat kita cek Sepertinya Masih Bagus ini guys Ini ya Masih Terhubung ya Ini masih Normal Jadi tidak ada masalah ya Pada bagian Switch satunya Jadi yang rusak ini Cuma switch nya Cuma satu aja guys Oke Sekarang kita Coba kembali ya Apakah mau hidup Atau tidak Ini kita lihat Kita hidupkan Nah Ternyata hasilnya sama guys Nah kan Tetap mati Ini kemungkinan dari Bagian PCB tengah ya Pada bagian Panel kontrolnya Nah ini Ini guys Pada bagian sini Kita curiga itu Pada bagian Blocknya itu ya Jadi pada sistemnya ini Yang tidak berfungsi Karena pada bagian Modul kontrolnya itu Dioperasikan dari sini guys Ini kita coba Pake test pen Nah ini nyala Tapi pada bagian bawahnya itu mati ya Ini Jadi Intinya Kerusakannya itu pada bagian Panelnya ini Nanti kita coba cek Satu persatu Apa permasalahnya yang membuat Panel Sistemnya ini Tidak berfungsi Ini Jadi Ini bagian kontaktor ya Ini untuk menghidupkan kompresor Jadi diatur disini guys Jadi untuk modul depannya itu yang Mengoperasikan Ini yang menyuplai ya Yang menyuplai power ke kompresor Heater Dan Di bagian Lampu-lampu indikator ya Disini Diatur disitu ya Di bagian panel kontrolnya ini Ini ada beberapa kontaktor disini Tapi kita curiga itu Di bagian ini guys Ini ada sekring ya Ini Moga aja pada sekringnya aja ya guys Yang mati Jadi kita lepas aja Untuk keduanya Apakah Masih Bagus atau tidak Pada bagian sekringnya ini Nah ini Ini ada Dua ya Yang Untuk sekringnya itu Ya Moga aja dari sini aja guys Kerusakannya Tapi untuk lebih pastinya Kita tes Menggunakan Avometer ya Ini Keadaan Masih bagus atau tidak Kita bisa cek disini Nah ini saat kita cek Pada sekringnya ini Tidak terhubung guys Jadi ini Intinya putus ya Coba kita Cek yang satunya Ini yang sebelahnya tadi ya Sekarang kita tes Dengan menggunakan Ohm ya Apakah masih Bagus atau tidak disini Kita tes Nah ini Ini masih bagus guys Nah ini Masih normal ya Jadi intinya Rusakannya ini pada Sekringnya ya Semoga tidak ada Masalah lain Yang membuat Lampu Digitalnya Tidak hidup Jadi Ini ada Sekring yang baru ya Jadi Sudah disiapkan disini Di boxnya itu Jadi kita tinggal Ganti aja ya Nah ini Sudah terpasang Setelah lagi kita tes ya Apakah mau hidup Atau tidak Pada bagian Lampu indikator Maupun Kompresornya ini Apabila ini Tidak ada kendala Pasti langsung hidup guys Nah Ternyata Pada Lampu indikatornya Sudah nyala Ini pada Kompresor Sudah mau hidup guys Jadi Sudah mau normal ya Langsung nyala Ternyata Kerusakannya Ini pada Sekringnya aja guys Kemungkinan Dari listriknya itu Dayanya naik turun Kemungkinan itu Atau Habis padam Habis itu Hidup lagi Membuat sekringnya itu Terputus Oke ini kita cek pada Dynamo fannya Ini Mau berputar ya Sudah mau nyala Ini kompresor juga Sudah mau hidup Sudah Masih Masih bagus ya Pada kompresornya Sudah mau panas Oke Ini pada Kondesornya juga Mau panas Kita tunggu ya Sampai suhunya itu Turun Oke Sekarang kita Coba hidupkan kembali Jadi sempat kita Matiin dan kita Hidupkan ya Kita Coba ulang Apakah Ada masalah Atau tidak Ini setelah Kita amati Ternyata Sudah Mau bagus Guys Kita tunggu Berapa menit Sekitar 5 menit 10 menit Ternyata Tidak ada Kendala Disini Jadi kita Pasang aja Untuk pada Bagian penutup Booknya itu Oke Ini pada masinnya Saat kita hidupkan Sekitar 10 menit Ini suhunya Turun terus ya Guys Ini kita Coba cek Pada bagian Dalam ya Pada bagian Evaporator Disini Ternyata Sudah mau dingin Ini baru Berapa menit ya Guys Belum ada Satu jam Kita hidupkan Oke Kita tunggu Sampai berapa Ini sampai Minus 5 ya Guys Ini Suhunya itu Sampai Minus 14 derajat Jadi Untuk es krim ini Disetting di Minus 14 Dalam Standby Lalu hidup kembali Di Minus 10 Jadi Seperti itu Guys Ini udah Mau dingin ya Oke Mantap Guys Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax